Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara Panitia, Pengawas Pemilu, Kabupaten Bangka menerima laporan kehilangan alat peraga kampanye dari tim pemenangan melalui KPU Bangka. Dalam laporan tersebut, alat peraga kampanye tiga pasangan calon bupati hilang di Kecamatan Sungai Liat. APK yang hilang tersebut merupakan alat peraga yang disediakan oleh KPU Bangka. Panwaslu Bangka telah berkoordinasi dengan Polores Bangka untuk memproses laporan tersebut. Menyikapi hilangnya sejumlah APK tersebut, Ketua Panwaslu Kabupaten Bangka Koreisan meminta tim pemenangan pasangan calon untuk mengintensifkan pemantauan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang. Panwaslu juga masih menginventarisir jumlah APK yang telah dipasang agar sesuai aturan yang ada. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada tuh yang kita dapatkan laporan itu dari KPU. Bahwa memang APK yang disediakan oleh KPU, yang disediakan oleh KPU itu ada yang hilang, ada beberapa yang hilang. Dan kami dapati informasi itu tiga pasangan calon hilang semua yang disediakan oleh KPU. Dan itu sudah dilunjuti oleh alat perangkatan oleh Panwas bersama dengan Polores Bangka. Dan tindak lanjutnya dan hasilnya nanti kita akan sampaikan. Hasil penelusorannya. Itu di daerah mana? Pilkada di KPU diikuti tiga pasangan calon kepala daerah. Pasangan urut satu yaitu Termizi Saad dan Amri Cahyadi. Pasangan nomor urut dua yaitu Mulkan dan Syahbudin. Sementara pasangan nomor urut tiga yaitu Kemas Daniel dan Fadila Sabri. Dari Sungai Liat, KPU, Firman Syah, mewartakan. Terima kasih.